Musik Banyak teman-teman yang merasa belum pernah punya wadah rumah yang betul-betul bisa memperjuangkan Memperjuangkan apa yang diharapkan dari sisi yang progresif yang bisa bergerak dengan cepat, dengan dinamis mengikuti zaman yang sekarang ini Saya tidak mau menjadi generasi yang menyesal kemudian Dan saya tidak mau menjadi generasi yang akhirnya hanya komplain dan menjelekan dan berperasangka negatif Tapi tidak melakukan apa-apa Dan kebetulan saya mendapat energi dari teman-teman seperti Mirina Zubir, Luna Maya, Prilly, terus Dennis, terus Arzeti, Rahel, Rafi, amat semua banyak lagi Ternyata ketika ada ruang diskusi dan ketika saya diminta dari waktu zaman Mbak Yeni Rahman untuk meneruskan beliau Parvi saya menyatakan diri, aduh saya belum siap karena saya masih banyak main Lalu kedua lagi saya diminta lagi maju untuk waktu itu ke Lombok Tapi saya melihat beberapa alasan yang saya mempertimbangkan untuk saya tidak jadi maju ke sana Karena saya ingin memulai segala sesuatu Saya mengukur kemampuan dan saya juga melihat sesuatu yang saya ingin memulai segala sesuatunya dengan baik Jadi saya mendapatkan energi itu dari teman-teman muda yang saya pikir disinilah kita harus mempersatukan semangat ini Tujuan organisasi ini yaitu dalam pertama memberikan peningkatan kualitas kompetensi Kita sama-sama belajar untuk meningkatkan dan punya standarisasi acting yang baik Lalu juga perlindungan seperti BPJS hari ini kita alhamdulillah sudah jalankan Lalu juga kesejahteraan dan kemandirian Insya Allah perlahan seperti kooperasi aktor dan lain sebagainya Saya bisa bekerja sama dan belajar dari teman-teman di Kadin Karena kebetulan saya disitu kita juga bisa laksanakan Yang mana kita disini juga punya keprihatinan yang sama Bahwa kadang-kadang kita pernah melihat seorang aktor yang mau jadi puja-puja dulunya berjaya Ketika sudah tua mereka harus SMS kanan-kiri ketika mereka sakit Dan saya tidak ingin melihat kayak gitu Ini aktor loh gitu jadi ya saya pikir artinya saya mudah-mudahan dari para film Manem ini Kita juga bisa kayak Luna gitu ya dan teman-teman sebagian yang sudah punya bisnis yang sukses yang baik Mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman Untuk bagaimana tidak juga artinya menggantungkan 100% hidupnya dari seni peran aja Tetapi ada ruang-ruang bakat-bakat yang bisa dieksplore, kemampuan yang bisa dieksplore Untuk aktor itu juga makin bisa mandiri dan sejahtera jangka panjang Yang kita harus berpikir bukan karena kita berjaya saat ini Kita mungkin gak enak pikir soal susah pas akhirnya Tapi kita harus berpikir nanti bagaimana gitu Karena kan aktor penghasilannya tidak tetap Sub indo by broth3rmax